Bapak ibu ada disini nama maku? Ada? Ada nama maku kah? Markus panggil maku ya? Ibu bapak ini bukan maku di Pandang Kasturi ya? Saya tahu maku ini dari mana? Maku ini dia jahat sekali. Dia pun kebiasaan itu mabuk. Setiap hari mabuk, pulang mabuk, pulang mabuk. Dia cari gara-gara dan tetangga. Lalu Tuhan bilang permalaikat, anak itu sebikin dosa terlalu banyak. Kalau begitu ambil dia dari dunia juga. Malaikat datang, malaikat bilang maku. Ale pun dosa banyak, karena itu ale pun nama di atas. Hari ini ale kembali ke neraka. Lalu maku bilang, ya sudah malaikat, hari ini jahat siapa-apa. Yang penting kita melayani malaikat. Maku kasih makan malaikat, sampai malaikat kenyang. Malaikat dapat tidur. Saat malaikat tidur, maku ambil daftar itu. Lalu maku ganti nama. Maku ganti nama, dia pun nama di atas, dia akan turun di bawah sekali. Jadi kalau urutan 1 sampai 50, dia rubah nomor 1, dia taruh 50. Supaya malaikat ini dia piba jalan dulu, nanti baru dia balik. Kalau mau ini ya maku mati. Pada saat malaikat bangun, malaikat bilang begini, Maku, hal ini paling bahaya. Selama ini beta berjalan, beta belum pernah diberi makan. Beta makan sampai kenyang dan beta tertidur puas. Karena itu sebagai tanda terima kasih, beta seng eksekusi dari atas, beta eksekusi dari bawah. Lalu maku bilang, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Jadi jangan parlente. Kalau dalam perayaan pasca kristus ini, kalau ketemu bertobat, bertobat batu-batu juga. Sebab pada saat balari kiri kanan-kiri kanan juga penghakiman Allah tetap berlangsung. Hari ini parlente-parlente, bah bohong-bohong, pada saatnya juga kebenaran akan dinyatakan. Jadi jangan sama maku ya. Hari ini bilang, beta bertobat, besok seng bertobat lagi. Mau daftar di atas ke daftar di bawah, tetap eksekusi. Karena itu marilah kita mengalami pertobatan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin.